pak dimana nih pak warung kafana pak rujak cinggur pak warung asli rujak cinggur madura ini pak dimana pak tempatnya pak depan Dharma Persada tuh pak dekat yang itu buh mobilnya ikut terus pak mobilnya ikut terus apa Pak Nurul yang ikut mobil sih bu ya katanya ada rujak cinggur madura bu ya oh iya boleh bu seporsinya berapa itu seporsi 15 buh gila murah bener ini apa aja aku banyak bener Bu itu apa aja kacang-kacang tanah kacang tanah terus bumbu gula garam gula garam iya ini gula garam tuh ya udah siapin ya gula garam kacang tanah udah digoreng kacangnya ya iya iya boleh bu seporsi aja bu seporsi aja seporsi ini seporsi apa dua nih seporsi seporsi aja 15.000 ini petisnya ya bikin sendiri iya dari apa nih Oh beli-beli dari madura di maku dari ikan dari ikan dari madura ya saya akan dari maduranya mana pamekasan pamekasan kecamatan mana bu kecamatan demabu demabu iya demabu dimana tuh demabu itu kecamatan demabu desanya desanya tahu saya enggak tahu ya kok enggak tahu desanya desanya ada bronkos 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 apa bronkos yang di pemangasan dulu pamekasan brokos ya nggak tahu makanan daging 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 sob daging ini satu deh bu enggak ini 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 aja dulu ya satu aja bu iya udah udah sambil aja sedap sedang-sedang sedang-sedang ya udah buah ya udah bukannya berapa bu jam 7 sampai jam jam 9 malam iya kemarin ya iya iya namanya sekarang bu uh enggak seperti bu siapa namanya ibu sami atun sami atun iya asli enggak diganti namanya bu emlah om lah ya namanya anak saya yang pertama ya emlah namanya emlah ya laki-laki saya tujuh deh anak-anak tujuh iya nggak nggak sugi saya sugi anak iya iya saya melatuhi kesini anak-anak saya mati yang mesejolah anak itu dua cowok dua orang meninggal 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 sakit ini cuman sakit tinggal berapa sakit umur umur dua kan punya anak dek dua Oh dia namanya anak itu udah punya anak juga Iya ada anak saya punya anak cucu ibu ah cucunya yang pertama kelas 4 iya iya yang berduanya umur 7 bulan meninggal juga meninggal anak ibu meninggal anak mantu saya yang meninggal ya saya di Anu anak ibu tapi tujuh tujuhnya ada yang meninggal enggak ada anak nggak ada mantu sama cucu gitu ya Bapaknya cucunya enggak yang meninggal meninggal cuman bapaknya Oh suami ibu Pak boho mantu saya meninggal anaknya umur 7 bulan yang meninggal kan nggak tahu ke bapak kan oh gede mantu sama anaknya gitu enggak anaknya nggak mati ya anaknya Mbak Cuman mantu anaknya anak saya yang enggak tidur ya meninggal mantu Iya dua-duanya Iya iya laki perempuan tuh laki anak saya kuliah deh di mana bu di Bangkalan uh ya jurusan apa jurusan hukum anak ibu ibu samyatu nih kuliah dihukum pantes namanya jubriya Ano oh laki-laki ya bangkalan Universitas apa bangkalan bangkalan Universitasnya namanya nama Universitasnya Trunojoyo jadi kenapa di belakang rujak cingur madura ini iya di belakang cingur madura ini karena pakai apa bumbunya bumbunya yang spesial gitu garam, gula, petis, air, lombok emang di madura banyak kayak gini bu ya? ya banyak dek di madura dijualin apa bikin sendiri di rumah bu? dijual oh dijualin ada juga? iya anak saya mati mantu tinggal sama siapa? sama suami saya bapaknya kerja dimana? ngurut dek oh bapak, jagung ngurut ya ngurut kabel apa ngurut apa? ngurut orang dek oh saya kira ngurut kabel di telkom kerjanya ke ngurut kabel dipanggil-panggil orang dek oh hebat ngurut ngurut gede gajinya dong bu oh iya kalau ada orang manggil dek kalau enggak ada orang manggil dek jadi kalau lagi itu ngurut kalau enggak ada orang manggil ngirit ngirit lagi ngirit ya nongkrong juga nongkrong juga sekarang mana yang lagi ini bapaknya? ngurut lagi ngurut? iya ngurut cewek oh cewek cewek mau juga diurut sama bapak? iya sama uh gila enak bener bapaknya cowok, cewek terima bayi juga bayi iya petis iya petis gula merah dari apa nih? dari ikan ikan udah enggak? bukan anu ikan ikan itu apa itu? tapi ini enggak pakai gula merah kalau ibu ya? udah deh oh kalau madura enggak pakai gula merah gitu ya? enggak gula putih gula putih pakai? oh ya gula putih garam tadi ya? iya curujak cinggur itu apa maksudnya cinggur bu? cinggur sapi dek oh sapi ya udah enggak apa-apa selesain aja dulu bu selesain aja dulu udah siap ibu ya? iya siap ke pasar hari ini bagaimana? laris apa bagaimana bu? ibu enggak dek oh enggak bu ya? iya cuma orang 4 dek oh orang Madura kalau orangnya hahaha tapi ibu anak 7 sehat semua udah dari Allah udah rahmatullahi besar itu bu jeki kan tinggal dicari itu dek saya cari anak sekolah dek oh jadi yang kuliah itu? iya anak ibu yang sekolah berapa orang sekarang? 2 dek 1 kuliah 1 kuliah udah tingkat berapa tuh semester? 1 SMA semester 4 dek semester 4 dek anak nomor berapa tuh? nomor 6 oh 6 eh iya nomor yang paling kecil ya saya maaf yang lain udah gede-gede udah usaha semua dong? iya udah iya coba emang melestarikan jadi jualan ibu apa aja tadi nih? rujak cinggur madura gitu ya? rujak cinggur madura iya cinggur iya ini komadura namanya cinggur juga bu? iya cinggur cinggur sapi ya? cinggur gitu ya? bukan cinggur cinggur harus ada gitu timun ya apa nih komadura namanya apa nih? timun apa timun juga? sama ya nggak berbeda bu? nggak berbeda dek Pak Astaye kenal nggak bu? ha? Astaye kenal nggak? Astaye apa dek? nama orang Pak Astaye? nggak tau saya nggak tau ya Pak suami ibu namanya siapa? maaf namanya abdul aziz 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 enggak dek minta sama orang terus dinikahin sama saya sempet pacaran juga enggak enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak apa pacaran enggak boleh digudah-gudahin orang enggak jadi sistemnya sistem lamar gitu iya lamar ngelihat iya ibu ngeliat bapak juga bapaknya datang ntar ditanya ke ibu gitu mau enggak gitu mau apa enggak diem aja gitu ya enggak mau kalau belum mau bukan diem aja bu enggak lah kalau diem tanda mau katanya sekarang deh Oh cari orang lain gitu Oh gitu kalau enggak mau cari orang lain gitu Iya kalau sekarang anak-anak sekarang iya enggak mau dari sendiri gitu Oh enggak padahal ibu mau jodohin mau ya enggak hebat juga jaman dulu enggak mikir nyari pacar ya tuh nyari pacar jadi kalau kayak gini bu lagi putus cinta boleh bu makan bu hehehe